Terkenalkan nama saya Indri Hapsari, saya umur 42 tahun, anak saya 5, laki-laki semua, cucu saya satu, perempuan, kemudian saya bekerja di kantor saya sendiri, saya advokat di Malang. Saya dulu seorang muslim, sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim, saya orang yang taat beribadah, saya ngaji, kalau di muslim itu ada ngaji Quran, ada ngaji telinga, jadi ngaji telinga itu kita mendengarkan ceramah, mendengarkan firman. Saya yang tidak pernah meninggalkan sholat saya selama 5 waktu, saya selalu berusaha untuk menempat, oh ini waktunya saya sholat, hingga ketika saya menikah pun saya tetap menerapkan itu. Yang saya buat hati saya nangis di pernikahan saya pertama, waktu saya hamil umur 8 bulan, saya sholat dan saya ditendang sama suami saya, dari situ saya masih, oh Tuhan ini mungkin karena dia lagi kerasukan setan atau apa saya tidak tahu. Tapi saya tetap sholat saja, sampai akhirnya saya menghadapi situasi yang paling berat, saya harus memilih untuk bercerai dengan dia, karena saya merasa prinsip kita sudah berbeda. Saya dengan dia prinsipnya sudah sangat berbeda, karena dia tidak mau sholat, sedangkan di muslim adalah imam kita adalah suami. Apapun kata suami kita terima, kita nurut kita apa gitu, saya sudah berusaha seperti itu, saya berusaha baik, saya berusaha menjadi makmum yang baik buat suami saya, tapi ternyata masih kurang. Saya baru di teras rumah, nyapu gitu, disapa sama orang lewat itu, saya dipanggil, dipukuli saya di dalam. Secantik apa saya kalau sampai digitukan gitu kadang-kadang, tapi ya saya terima saja, sampai pada akhirnya anak saya umur 12 bulan kalau tidak salah, saya minta pisah sama dia, saya sudah tidak kuat. Dia ternyata pakai susuk itu sebelas di mukanya, dan saya yang ambil satu-satu, dan itu nyata, kuasa kegelapan itu ada, saya bilang gitu. Akhirnya ketika saya minta cerai sama dia, saya tetapkan, saya berdoa sama Tuhan, jangan diganggu saya sama orang ini lagi. Ternyata tidak berhenti, tidak berhenti ketika itu anak saya yang baru umur 12 bulan, kakinya diangkat gini, di tempat saya itu ada sungai besar, jalurnya sungai berantas kalau dibilang. Anak saya diangkat, ditaruh di sungai gini, kamu kalau tidak mau balik sama aku, anakmu tidak lepas loh. Dari situ saya berteriak sama Tuhan saya waktu itu, sama Allah saya minta, kenapa saya tidak ditolongin, kenapa saya dibeginikan terus gitu. Sampai akhirnya saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Saya ikut suami saya dulu pulang, terus saya balik lagi dengan anak saya. Saya coba untuk bunuh diri. Saya capek, saya lelah dengan keadaan yang seperti ini, saya lelah. Akhirnya, ada adik saya yang masih kecil-kecil bilang, jangan, jangan meninggal, terus aku bagaimana gitu, adik-adik saya. Saya sholat lagi, saya berusaha untuk sholat, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Saya diberi, kenapa ini kok tidak ada jawaban terus? Akhirnya saya mau mencoba bunuh diri lagi yang kedua, karena saking lelahnya hati saya diteror sama dia. Begitu kuasanya dia untuk meneror hati saya dan pikiran saya, sampai anak saya diambil, dirawat sama ibunya dia. Ketika saya mencoba bunuh diri yang kedua itu, saya pakai rukuh, saya pakai mukenah itu, saya selesai sholat. Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya saya tertidur. Dan saya tidak pernah mendengar suara yang selembut dan seenak itu yang saya dengar. Cuma bilang gini aja, datanglah kepadaku, karena aku adalah jalan yang benar. Saya cuma bangun terus, ini suaranya siapa tadi ya? Saya tidak tahu itu suara siapa, saya tidak kepikiran sama Tuhan Yesus, saya tidak kepikiran. Sampai akhirnya di malam berikutnya begitu. Saya habis sholat, saya tidur, ketiduran kalau muslim itu ada sholat tahajud namanya, itu sholat di atas jam 12 malam, itu saya mendengar lagi. Dan sampai akhirnya, yang ketiga, saya mendengar hal yang sama, di hari minggu pagi, saya lari ke gereja-gereja, mana aja yang buka, pasti saya datangi. Ternyata saya dituntun Tuhan untuk masuk ke gereja GPIB Immanuel di Malang. Saya datang, saya hanya bisa nemui gembala saja. Saya bilang, Saya mau ikut di Yesus. Saya mau ikut di Yesus. Saya ikut di Yesus, dan gembala itu bilang, Sudah mantapkan hatimu dulu, karena pikul salib itu berat. Iya, pikul salib itu berat. Dan setelah gembala itu bilang, sekarang-sekarang ini saya baru merasakan memang benar-benar berat ikut salib. pikul salib itu benar-benar berat. Ketika saya sudah masuk gereja, saya sudah beribadah, saya dipertemukan dengan suami saya yang kedua. Dia seorang jaksa, yang belum pernah menikah. Ganteng. Baik, dia nggak pernah marah-marah ke saya. Setia. Dan setelah saya 4 tahun menjanda, saya baru menikah dengan beliau. Sabar orangnya, sabar. Kemudian, saat 4 tahun, sudah 4 tahun menjanda, saya menikah sama dia. Di pernikahan saya pertama, saya dikasih anak lagi laki-laki di tahun 2002. Ya, tahun 2002. Saya dikasih anak pertama laki-laki dari dia. Namanya Boas. umur 3 tahun saya dicobai lagi sama Tuhan. Saya dicobainya, anak saya kena sakit hisprung. Hisprung itu adalah penyakit bawaan dari lahir yang anak itu nggak punya rasa untuk mules ke belet pup itu nggak ada. Akhirnya dia harus di-bypass di sini umur 3 tahun itu selama 7 bulan. Saya imani terus. Ya, ini ikut salib berat. Mertua saya baik-baik sekali. Akhirnya, 7 bulan di-bypass. Dia operasi besar itu selama 11 jam. Operasinya 4 kali. Puji Tuhan, sukses operasinya. Lutut saya ini sampai sakit, Bu Pendeta. Karena saya berlutut terus. Tuhan ampuni saya. Ayo, jangan saya dicobai terus. Saya capek. Dari awal saya udah bilang saya capek. Tapi Tuhan tidak berhenti. Cuman, saya dikasih kelegaan ketika anak saya operasi keempat itu dia umur 4 tahun saya dikasih kelegaan dari 7 orang yang bareng operasi anak saya hanya anak saya yang berhasil. Puji Tuhan. Kalau dokternya ketemu bawah sekarang itu mesti dipeluk sama bilang kamu anak hebat. Puji Tuhan, saya senang sekali dan saya berterima kasih sama Tuhan. Kemudian di tahun 2007 saya diberikan anak lagi laki-laki namanya Jonathan terus 2008 saya dikasih anak namanya Samuel kemudian di tahun 2014 saya dikasihkan anak lagi namanya Aldrik dan anak itu paling lucu paling ganteng paling menghibur sekali dan kami semua sayang sama dia. di bulan Februari dia lahir sehat tanpa kurang sakit apapun ceria menghibur kami di tahun 2014 juga bulan November Aldrik diambil sama Tuhan dengan kondisi yang baik-baik saja saya bilang hari itu saya bilang Tuhan jahat Tuhan sangat jahat sama saya saya masih netek Aldrik saya masih mau menyusui dia ketika ibu-ibu menyusui kadang-kadang kan merasa kalau anak ini haus itu kita merasa sakit saya tidur di makam saya berharap anak saya bangun dan teriak-teriak minta bukain peti saya tidur di makam selama satu bulan saya tidak mau pulang kalau saya dibilang kamu gila iya saya gila kasih aku makam di sebelahnya anakku nanti kalau aku mati aku tidur di situ aja gitu jangan aku jangan ditaruh dimana-mana akhirnya sama Tuhan saya disadarkan oleh anak-anak saya yang lainnya Boas datang ke saya ma kalau mama kayak gini terus aku sama adik-adik bagaimana dia waktu itu masih kelas 3 SD saya bangun lihat anak-anak saya saya datang ke gereja saya minta ampun dan saya baru merasakan bahwa Tuhan itu pencemburu dan dinyatakan saat itu karena ketika kita mau beribadah Aldrik tidur selalu bilang nanti aja ma Aldrik masih tidur ya iya nanti aja kalau anak saya namanya Aldrik itu tidur kakaknya rame itu saya marah anak-anak saya pokoknya saya mengistimewakan dia lebih dari anak-anak saya dan Tuhan memang menyatakan aku cemburu ke kamu dan aku marah ke kamu karena apa yang aku kasih ke kamu tidak kamu pelihara dengan baik gara-gara anak ini anak saya sakitnya itu gak ada jadi cuman habis bercanda tersedak gagal nafas saya ke rumah sakit cuman dua jam dia di infus gak bisa masuk dia melepaskan tangan saya marah saya disitu itu yang terjadi kemudian saya diberi penghiburan sama suami saya ayo pindah rumah aja biar gak keinget-inget aldrik saya pindah rumah tahun 2014 Desember saya pindah rumah suami saya lagi natalan sama saudaranya saya pindah rumah sendiri saya gak mau ikut saya gak mau ikut saya gak mau ketemu orang saya gak mau saya gak mau dibilangi sabar ya sabar karena saya tahu saya itu orangnya gak mau dikasihani akhirnya di tahun 2015 saya diberi mujizat lagi saya hamil tapi luar kandungan dokter saya tahu kalau saya ini orang paling buandel yang pasien yang gak pernah bisa dibilang itu saya dari ini kamu hamil luar kandungan 1,7 cm harus dioperasi ovariummu harus diangkat satu saya datang ke dokter untuk cari solusi bukan untuk mengurangi satu organ saya saya gak mau lu nanti kalau pecah itu kamu mati gak apa-apa saya mati apa tujuan hidup saya mati kok dok saya bilang gitu akhirnya dokter Bambang bilang kamu tak coba obat ini ya tapi imunmu mati semua coba aja saya tetap minum obat imunnya saya mati selama 2 minggu sariawan semulut dan akhirnya gelontor semua suami saya nangis-nangis karena lihat mulut saya berdarah saya lihat suami saya dan anak-anak saya saya selalu bilang Tuhan ini maksudnya apa lagi gitu kenapa kok begini terus gitu udah sakit loh ini gitu saya gak bisa minum saya gak bisa makan sakit loh gitu tapi saya imani aja maksud Tuhan apa bukan saya merendah saya nantang Tuhan maksudnya Tuhan apa ke saya itu yang terjadi dan setelah saya sembuh dari itu saya diberikan anak namanya Natang diberikan anak saya sama suami saya sepakat ini anak terakhir iya tahun 2016 bulan Februari eh bulan April dia lahir bulan Juli suami saya meninggal saya gak bisa berkata-kata apa lagi saya cuman bilang Tuhan Yesus kok baik banget ya sama saya cuintanya secinta apa sama saya sampai saya harus kayak gini dengan saya menggendong anak saya umur 3 bulan saya harus menyaksikan suami saya meninggal dan anak-anak saya masih ke kecil-kecil yang nomor 1 baru SMA yang nomor 2 baru SD masih SD kelas 6 kalau gak salah yang kecil-kecil kelas 1 sama kelas 2 ini saya gendong terus saya ngapain saya berbuat apa dengan usia saya yang 35 tahun menjanda ini terus saya harus bekerja apa saya bilang gitu akhirnya di tahun 2016 saya terpuruk 2017 saya terpuruk tapi saya tetap berusaha dan meyakinkan diri saya bahwa ada maksud Tuhan yang puai buat saya dan tahun 2018 saya mulai beraktifitas di advokat lagi saya menjadi pengacara berjalan kehidupan saya dengan baik-baik saja tahun 2019 saya sidang MK di Jakarta saya meninggalkan anak saya 3 bulan